Halo semua, kembali lagi di channel Bilyan Tutorial Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan Yang belum saya jawab maksudnya Jadi sekarang saya jawab Yang sering ditanyakan kenapa channel Bilyan Tutorial tidak pakai muka Padahal kalau channel pakai muka kan jauh lebih bagus ya Saya setuju memang channel pakai muka itu jauh lebih bagus Tanpa jika kontennya sama ya Channel yang pakai muka jauh lebih bagus perkembangannya Nah saya akan jawab kenapa saya Saya kan punya banyak channel teman-teman Pertanyaan mungkin saya kadang bisa buat 20 sekaligus Tutorial saya bisa buat lebih Atau game itu saya buat kadang 4 atau 6 Itu semua tidak ada pakai muka Pakai suara saja ya Jadi saya sudah tahu ya kalau pakai suara sendiri itu gampang monet Kalau nggak pakai suara itu agak rawan ya Saya beberapa kali mencoba membuat dari video Pernah dulu pengalaman itu selalu kena konten berulang Jadi suara saya wajib saya pakai Walaupun tempatnya segini-gini saja ya Ini tempatnya hampir sama tiap hari Cuma HP paling saya geser sedikit-sedikit Jadi IA itu membaca tempat ini beda Padahal sama HP-nya saja yang saya geser Jadi kalau muka ya saya pakai muka teman bisa ya Alasan kenapa channel ini tidak pakai muka ya Tujuan pertamanya saya membuat channel ini memang untuk dijual Jadi saya buat pertanian mungkin banyak itu untuk dijual nanti monet Terserah mau yang mana saya jual Saya jual Karena tahu sendirilah Gaji youtuber Indonesia Kalau teman-teman main murni ya Itu gajinya kecil teman-teman Jadi kalau kita jual channel monet Bisa jual 4-1 bulan Kalau jual 5 juta, 6 juta Kalau bagus Bagus real time-nya itu laku 5 juta, 6 juta, 7 juta Kecuali channel jelek ya Yang hasil beli jam tayang itu kan Mau dijual 500 ribu juga nggak mau Siapa yang mau beli Hanya orang yang nggak tahu yang mau beli ya Jadi seperti itu teman-teman Jadi kalau sebulan dapat 4 Atau berapa, 2, 3 Itu gajinya udah lebih besar daripada Youtuber yang subscribernya gede Jadi saya pertama memang nyari hasil untuk Youtube Kan tidak susah Untuk monet saya teman-teman udah tahu ya Trik saya Saya pakai Saya pakai trik ini yang dibilang ngawur ini Udah ngasilin Nggak bisa dihitung berapa channel monet yang saya jual ya Jadi hasilnya itu jauh lebih gede Dan dulu saya tidak main VPN Saya jual ke pemain VPN ya Jadi karena banyak yang bilang main VPN dosa atau apa Ya saya mending jual aja Channelnya jual Orang gampang ya channel Monet itu bagi saya buatnya gampang Pakai trik ini ya Trik ini masih banyak pengembangannya teman-teman Jadi Kita baru sharing-sharing tentang trik upload video Tidak sesederhana itu ya Kelihatannya memang sederhana Tapi Di balik itu masih ada hal-hal yang lain yang belum saya bagikan Nanti saya akan bagikan sedikit demi sedikit Nah itu dah Alasan pertama tidak pakai muka Ya memang rencananya semua channelnya memang Kalau ada apa-apa dijual Tidak ada yang dipokusin Channel ini pun sebenarnya dibuat Tutorialnya ada empat Yang teman-teman satunya udah tahu ya Saya bisa pakai panggilan Bali Yang dua saya pakai main VPN Jadi nggak bisa dipublikasikan ya Channel main VPN itu nggak bisa dipublikasikan Karena disenggol dikit itu Edson ke Bennett Itu alasannya ya Kenapa pemain VPN Banyak merahasiakan channelnya Kalau mainnya udah pull Itu Nggak boleh Nggak boleh dipublikasikan Karena ditembak dikit nanti Nanti sama Main pisit Mati channelnya itu Makanya yang saya publikasikan Yang aman-aman saja saya publikasikan Ya kira-kira seperti itu Terus Apa lagi ya Yang sering orang tanyakan Ya teman-teman Kita kan sering Bilang Trick Oplus Video Trick Oplus Video itu Teman-teman bisa lakukan Dengan cara nonton sendiri Pakai HP lain Biar aman katanya Terus Bagi yang punya HP sedikit Teman-teman bisa gotong royong Atau yang sudah monet Yang sudah monet Viewnya kecil Bisa dipancing dengan Gotong royong ya Tapi ingat Gotong royong Pakai Oplus Video Bukan gotong royong yang 5 menit Like, komen, lonceng itu Buat apa Itu punya 2 ribu Seperti itu juga Gak ada artinya Kalian bakalan capek Itu gak bisa memancing Penonton alami Yang kita butuhkan disini Bisa memancing Penonton alami ya Jadi teman-teman Saya sudah siapkan Paint Pad ya Jadi tujuannya Di Paint Pad ini kan Sudah sama-sama mengerti aturan Nah caranya teman-teman Ya ikuti dulu Paint Pad ini ya Siapa tahu bisa monet Nanti impama gitu Yang kedua teman-teman Nanti tinggalkan Komentar disini Supaya kenapa di komen Nanti kan ada orang Akan membalas Jadi teman-teman Tetap Akan bisa mendapatkan Teman yang jujur Disini Karena Wajib memakai Akun asli Dan disini Tidak ada Jual-beli jam tayang Jual-beli subscriber Atau jual-beli akun Ada yang nawarin Gak usah diterima Jadi tujuannya Supaya tidak ada penipuan Karena Ya Orang sering ketipu Dengan kata-kata halus ya Dengan rayuan-rayuan itu Biar gak kena Intinya kalau ada yang nawarin Seperti itu gak usah Dengan trik seperti ini Kalian sudah bisa Memancing penonton alami Yang kedua Saya juga udah Siapin Instagram ya Instagram saya Yang gak pernah saya pakai Nanti tinggal komen aja disini Nanti orang lain akan komen Itulah tujuannya Kalian meninggalkan komen Supaya orang lain ada Akan membalas Berarti kalian sudah Setuju untuk melakukan Gotong royong Dengan trik Mau 131 232 Atau 333 ya Intinya seperti itu Ya pertanyaan yang kedua Kenapa Katanya belian tutorial Udah lama nge-youtube Tapi zoomnya tetap Kecil Nah ini kan channel baru Teman-teman Yang channel lama Channel game Namanya kan udah saya jual Jadi memang Ya udah tau sendiri lah Hasil nge-youtube Indonesia gajinya itu kecil Kalau gak main ppn ya Jadi saya Semenjak tau main ppn ini Baru saya gak jual channel Memang hasilnya jauh lebih gede Terus apakah merugikan orang Kalau main ppn Ya yang rugikan perusahaan Luar negeri Bukan Indonesia Kita tembak Amerika ya Pengiklan yang dari Amerika Jadi tidak ada yang dirugikan Orang Indonesia Tidak ada Dan saya juga mainnya sedikit ya Main sedikit gak banyak Orang kan ada main sampai Hasilnya sebulan 600 juta Hampir 1 miliar juga ada Banyak kok yang aku pengusaha itu Mereka main ppn itu ada Jadi bawa Lambo Gini Kemana-mana yang main ppn itu Ada Triknya gak bisa Gak bisa disebarin itu Kita mau bayar mereka 100 juta 200 juta gak bakalan dikasih Tapi saya dengan trik sederhana Saya bisa Memang gak boleh disebarin Sebenarnya trikmen ppn itu ya Itu rahasia itu Ya jadi Melanggar hukum gak Kenapa? Karena aplikasi ppn itu Ada di playstore Dan ada di Apple store Di appstore Jadi aplikasinya sah Apalagi kita pakai aplikasi ppn premium Ya berbayar Udah sah Gak ada Melanggar Jadi Jadi Ya sejenis rokok lah Dilarang Tapi dijual Merugikan Ya yang dirugikan Perusahaan besar Bukan orang kecil Kalau kalian yang jual Beli jam tayang Sama Jual subscriber Ya teman-teman pemula disini Yang dikerjain Bukan orang luar Kayak saya kan orang luar Kenanya Ya jadi seperti itu ya Jadi Channel saya memang kecil-kecil Kalau channel besar Takut dipakai main ppn teman-teman Ya seperti teman kita Insan tutor kan Main ppn channelnya kebenet Channel yang udah gede kebenet itu Makanya beliau bilang Jangan ppn itu demi kalian Bener Saya juga belum membuat tutorial yang Membahas detail ppn ya Kemarin saya pernah buat satu video Itu baru satu itu Baru Satu per seratus ya Dari triknya itu Itu Orang suruh ngapus Supaya katanya Gak banyak yang main ppn Ya jadi Saya membuat channel kecil-kecil itu ya Tujuannya Ya bisa Biar bisa dipakai main gitu Channel lain juga Saya kan ada yang main ppn Bener-bener itu Gak bisa di share Kalau itu Itu berbahaya sekali channelnya Ditembak sedikit Pakai ppn pisit namanya itu Gampang sekali kebenet edsonnya Makanya channel yang pull main ppn itu Gak pernah orang Dipublikasikan ya Kalau ini kan pernah main dikit Terus gak Ya aman gitu Jadi ya Sepertitulah alasannya Kenapa channel belian Gak pakai muka Yang kedua Channelnya kok tetap kecil Berhal ngaku nge-youtube udah lama Ya itu dah Channelnya selalu dijual Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton